Cepet 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 banget Itu apa Cepet banget Banget ya Gak bisa ya Apa sih Mongser ini emang lagi Terlalu bahagia moodnya emang Udah lama gak ketemu Cornel Sekalian ketemu langsung bahagia Terima kasih banyak Parsia Selena Digi Nana kah Enggak sih Nana bisa diambil sama mereka harusnya Tinggal gimana caranya mereka mau Percaya akan draft Dari timnya Oh Valir Bagus pilihan ya Menarik Nana bisa diambil sama Siren Kalau misalkan Alter Ego ngepik Grok Kalau mereka mau Kalau mereka mau Kalau mereka gak mau Juga gak apa-apa Tapi mereka mau Grok sudah diamankan Untuk Alter Ego ini Gerakan awalnya Pasti gampang banget Dari tim Alter Ego X dengan hadirnya Grok Tapi di sisi lain Nananya gak dipik Niche Udah berubah Oh Gimmy nya sekarang Apakah Alter Ego Akan mendewakan Satu Marchman lagi Oke Nana Dan mungkin Grok nya akan menjadi Offlaner ya Mungkin ya Bisa jadi Populer banget sih Grok Kalau mau dewain lagi Gara-gara itu Tim RRQ ya Kayaknya tim RRQ deh Yang pake Grok offline R7 Pake Grok offline Lalu menyusul Banyak banget Grok offline Dan Alter Ego X kali ini berpikir Kira-kira apa Apakah Bruno Atau Garengger Atau mereka pilih yang lain Bisa jadi sih MM nya sih Keburu Diband oleh Saran Dico Dan Garengger tepat sekali Alter Ego X Mengantung Garengger Tadinya dipake oleh Saran Ini seperti bertukaran Antara kedua Marsman Iya bener juga ya Tindikasi Granger Sudah mulai tertawa-tawa Arus Arus Kok Arus 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 Aku kan susah gitu Terlalu gaul namanya Arus Oke Lanjut lagi Dari Tim Siren Satu pick Untuk Covernya Atau mungkin sideline Uranus kah Belum kan Belum Uranusnya belum offline-nya Tapi Kayak ga ada disini Udah ada Xbox Xboxnya walaupun bisa ditaruh Jadi super jalan-jalan Tapi kemungkinan besar Harusnya Dia dijadikan offline sih Jadi Xboxnya offline Ditambah satu lagi Kaja sebagai Ya bisa dibilang Hero Lockdown Dari Tim Siren Edward Sudah mulai tersenyum Karena Teman-teman yang sudah comeback ya Anak-anaknya sudah comeback Walaupun lama banget ya Tadi ya comebacknya Nahannya Sekuat tenaga Tapi mentalnya tentu udah naik Tapi ya Net Kaja Kalau dia lompat Mau inisiasi Dia terbang sih Iya dia terbang Terus pake jet Oh iya terus Terus abis itu Nananya keluarin Molly Nazmus Gagal inisiasi Kajanya jadi bulan-bulanan Bener juga Flickr Flickr langsung jadi rakun Emang rakun Itu bebek Apaan? Rakun sama bebek Itu saudara Rakun Kwek-kwek-kwek Mana sih Itu mah bebek kan tuh Iya Tapi gak ada kufra Gak ada anak emo Gak ada anak emo Di Land of Dawn Dan Siren Esports kali ini Ben gede-gede Lihat makeupnya Itu emo banget Ya Allah Tuhan Emo Lipsticknya hitam Ya ampun Kirain band metal Band metal loh Band metal itu emo gak sih? Metal-metal Imo Imo abisnya rambutnya Oh Metal-metal Anak metal Ini pacarnya Cecilion juga dibuang Padahal Cecilion ya Net kan udah bisa dipake nih Tapi kenapa tim-tim gak ada yang pake? Oh karena menurutku ya Mananya cepet abis Terus pernah dipake Waktu itu kan kalo gak salah di MPL Masa? Iya pernah dipake Sama tim apa ya? Aku lupa Evos gitu kalo gak salah Itu dirusuhin buff ya Oh jadi gak usah apa-apa Cecilion tanpa adanya buff itu Petaka malah petaka Iya jadi Daripada mereka gambling Kalo gak pake Gak dapet buff Gak bisa survive Jadi udahlah Mending gak usah dipake Resikonya terlalu tinggi Padahal high risk High return juga High interestasi Tapi tetep aja susah Kecuali ya Late game banget Ruby Ruby tuh sebenernya menurutku ya Bagus tuh CC-nya juga 11-12 sama Xbox sih menurutku Iya menurut kamu Raffaella Makanya kamu jadi caster Hiiii Hey Hey Kamu tau gak sih Ruby tuh kuat banget di LAN Dia udah lifestyle-nya gede Terus dia punya CC juga Terus ngegaruknya Kalo dia pake I'm offended-nya Ke garuk seleneng Ceng Iya Itu meta jaman kapan Meta sudah berubah Budhe Walaupun masih kuat juga Tapi agak Ya kemungkinannya kecil lah Untuk dipik Oke Karena seperti yang kita lihat juga At Rigo kayaknya bakal mainin Meta yang sama Seperti game pertama Dia akan mendewakan Granger-nya kali ini ya Bukan Kimi-nya Betul Dan supportnya ada Raffaella plus Ada Nana Dan side lane-nya Untuk menahan Ini cukup menarik Ini akan menjadi Satu draft Yang bisa dibilang Bisa jadi pelajaran buat kita juga Kalo misalkan ini works ya Ada satu grok Yang mungkin akan di lane atas Dan juga satu yang bawahnya Tapi Ini cukup gambling juga Dimana saran ini support Mereka gak Mereka kayaknya Yaudah Kita jawabnya pake game Late game lagi Dengan datangnya Kari Mereka Datang Oh datang Datang Datangnya Kari Di sisi saran ini support Mereka mau bawa game ini Sampai ke arah Late game Mencoba untuk menahan Dari early sampai mid-nya Lalu mereka akan Menghuncur Menghuncur apa sih? Menghuncur Meluncur 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 dan menghancurkan Oh iya menghuncur Gitu Menghuncur Ke arah tim Alderigo Jadi keduanya Akan saling punya Strategi masing-masing Tapi siapakah yang akan bisa Melancarkan strateginya Masih menjadi misteri Misteri Yaudah kalau begitu Kita akan langsung Melihat di Land of Daniel Dia game yang ketiga Wuhuuu Antara Alderigo X Melawan Tim Siren All troops Disport Dan bergerak pula karamitan Apakah disini Seperti game-game sebelumnya Semuanya ngegeruduk Karamitan Rupanya tidak Langsung karirnya Ke arah top lane Bersama dengan kajah Ditemenin sama burung Ya selesai dibatuh Dibersihkan juga Dengan menggunakan Satu power of nature Dari grognya Sedangkan kita lihat Dari Uranusnya Di arah bawah Bertemu dengan Bertemu dengan Hinel Dari Ars Ternyata Yang lagi-lagi Memakai Yurene Dengan pakai Emblem Tank Talent 1 Bottom lane Hinelnya Cukup terlambat Jadi Arsnya Udah ngedapetin Level 2 Terlebih dahulu Hinel kali ini Dipukul mundur Terus-terusan Walaupun Fire Missile-nya Di pop up Arsnya Tidak bergeming Dia masih Stay di arah lane Dengan cukup kuat Jangan di arah Mid lane-nya Jay juga Udah ngedapetin Level 3 Guava-nya dimanjain Bersama dengan Dev coach Bersama dengan Yox ini ya Kalau menurutku Enak banget Dari Guava-nya Karena Dari Yox-nya Dia bisa kasih Holy healing Ngebuat Guava gak perlu pulang Kalau HP-nya Kurang Dan dia bisa kabur-kaburin juga Movement speed-nya Juga ditambah Dari seorang Yox Plus juga ada Debuff Dari Holy healing-nya Ini Kalau misalnya main Ya rotasinya Mobilitasnya Akan lebih cepat Pastinya dari Tim Alterigo X Tinggal gimana Caranya Siren ya Intinya mereka Hanya menahan aja Sampai Karinya jadi Benar Biar bisa menghuncur Meluncur dan menghancurkan Betul Aduh korna cepat belajar Orangnya tuh gak salah Jadi kayak seridola Semua warga Plus 62 Ya kan Iya Tapi ya Tapi ya Apa? Tapi ya Aku lupa mau ngomong apa Namanya sama Pai sama Yox Tadinya tuh ada spasinya Kalau aku bilang ini Pai spasi A Spasi I Spasi O Spasi X Kamu digabung Oh gitu Thanks Digabung sekarang Sebenernya spasi pun juga Gak bisa dibaca Sampai aja Eh itu kan nick mereka Mereka punya hak Untuk disebutkan nicknya Oke kalau bisa ada Detsonata Flamesword digunakan Lihat Flamesword yang kedua Dari Deathscotch Berhasil mendapatkan Satu Dan bakal ada stun juga Tapi masih ada flikar Tapi lihat Dia jadi Raccoon Dan bakal ada pie juga Tapi ternyata Guava Yang berhasil mengamankan Poin killnya Menambahkan satu kill Satu bounty hunter Berarti persetapa? Satu Gak tau berapa 80 Oh iya Ngeselin ya aku ya Siap 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 Jadi Kalau sama Conet Siap siap Sedera sermat aja Aduh Oke aku harus fokus 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 Gak boleh ngeblank Dan Tapi ya Alderigo X Mereka gerakannya langsung Kara top lane Tepat sekali Mereka tau siapa yang harus diharas Yaitu Fans Yang memang Menahan terlalu lama Walaupun Dia sempat Ngetukar Dengan satu kill Cukup baik Tapi sayangnya Tetap aja Dua kill Sudah dikantungi Lottimalter Gak harus bergerak lagi Kara top lane Red buffnya Digangguin terus-terusan Dicolong juga Pie-nya begitu sekarang Fans mendapatkan Kill yang sangat baik Tapi Flameshot Dikeluarkan Gak terkena Tapsody-nya juga Udah dikeluarin Dead Sonata Semuanya Tapi fans Timing yang sangat tepat Positioning-nya Sangat tepat Bagus banget Move-nya Bagus banget Dia benar-benar Menghindari Tiga Dead Sonata Dan Oh Mollena Blitz Masih ada Aegis Tapi dia jadi Raccoon Dan langsung Diamankan oleh Seorang Yox Takis Ini top lane-nya Sudah jadi Ladang berdarah Buat Siren Semua yang Karat top lane Jadi bulan-bulan Nanti Tapi dia remitan Kali ini mencoba Untuk Kembalannya JX JX J Dan langsung Didapatkan juga Cry Baby Cry Dan ini serang Death Coach Dan mencoba Untuk maju lagi Kamu nih ya Abis ngekembelah ya Tapi ini Lihat dia Tapi Ini malah Di sini patah Pondnya Tapi terbergerak Tak bisa Ngapa-ngapain Langsung aja Alt dari Ego X Mendapatkan point kill Bersamaan dengan Turet Asur seorang diri Hanya menyetalkan Nyawanya Saja Double Kisaran Tiga point kill Menjadi Berapa bounty hunter Didapatkan oleh Gua Pemuda Mongstar 80 Salah ya Salah 240 gold Dan kita lihat juga Tartal yang didapatkan oleh Tim Aldrigo X Dan bahkan Ini alanya juga Lagu dikembangkan Tapi kita sayangnya Ternyata Nana yang mendapatkan Point kill Tidak didapatkan oleh Serang Gua Berapa Riken yang didapatkan Sama Pai Riken yang didapatkan Sama Pai Riken 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 Dari mananya Berapa tadi Dari itu Bulet-buletan ya Bulet-buletan apa Bulet-buletan Jungle Walkie Grass Bukan Maksudnya ini Mini-mini jungle ini Iya Oke Berapa waj Jawab Mana saya tahu Darahnya ini berapa Gak bisa dipencet Pencet lah Kalau gak salah Nambah 2% HP ya Kalau gak salah ya Berapa Riken Kalau yang Riken Sebelari call Hey Pai-nya Baru diomongin kan Sekarang Dikejar-kejar Sama Fan Bersama dengan Patapon Gak bisa kabur-kaburan Sprintnya juga Udah dipakai Kali ini 0-3 Untuk Pai Mencoba untuk Mendefense Zera top lane Juga gak bisa Kali ini Alterigo Mereka fokus Karena Red Buff Milet-Kari Terus-terusan Yang dicuri Oleh Alterigo Gak pernah dikasih Red Buff Dari Kari Restore 5% mana Plus 350 HP Ternyata Oke Buka dulu Saya penasaran Jadi ya Terima kasih lah Bude Alterigo Gila-gila Sekarang Karami Plain Mereka Main cepat Gila-gila Ini Mega Kill Dia memahankan oleh Guava Tanpa Ampun Siren Esports Sepertinya buat Nahankara Late Game Cukup sulit Dalam keadaan Seperti ini Banget Sulit banget Ditambah Lihat Bener-bener Dipush banget Hinalnya Dimasukin juga Lihat artnya Dan Guava Damage Shafiraga Armor Tidak ada Flicker Dari seorang Ini Dibakar Sama Jay Tapi Masih bisa Mundur Dan Dicuri Untuk Scale Wizard Iya Gila-gila Banget Dari Alterigo Mereka Nggak berhenti Rupanya Di arah Toplan Pan yang Ngejagain Terus-terusan Bahkan Ini Pansy Di mirroring Nggak Takut Pula Itadakimas Terus-terusan Di pop-up Oleh Pai Itadakimas Hanya Spansiker Di spam Stickernya Dan Turtle Yang Kedua Harusnya Kedua Iya Dan langsung Dispam juga Ultimate Death Sonata Tapi masih Miss Death Coach Menjadi barisan Paling depan Dengan Blue Buff Yang didapatkan Dan Hinelnya Kali ini Ada Flicker Masih bisa Kabur Ini udah beda Levelnya Dua level Sama Fans Guava Memimpin Ungul Dengan 11 level Ditambah Dengan Blade Off Spray Yang dimiliki Ditambah Juga Gabungannya Sama Yox Yox Udah punya Udah jadi Damagenya Makin Sakit Semuanya Lihat Tombonya Masuk Azr Apakah Punya Hoki Kali ini Masih Bisa Untuk Kabur Tidak Ada Aegis Dan Langsung Ditumbangkan Begitu Aja Dengan Menggunakan Flameshot Dari Seorang Yox Takis Yang Lex Ya Gak Sini Dia Gara Gara Ngefans Yang Nanti Namanya Yox Gak Tengah Bukan Yox Takis Gitu Oh Gitu Yox Kita ketemuin Sama Yang Lek Padahal Dia Ngefans Yang Lek Gak Yang Tau Iya Kan Idola Adalah Kenapa Namanya Guava Karena dia Suka Makan Guava Bener Cobanya Tanya Betul Dia Sarapannya Pake Guava Pasti Oh Iya Aku Pernah Tanya Kenapa Namanya Guava Iya Terus Aku Lupa Jawabannya Sama Kayak Lemon Lemon Juga Gitu Dia Suka Makan Lemon When Life Give You Lemon Make It Juice Tapi Kau percaya gak sih Apa Percaya gak Oke Tapi kita lihat disini Ternyata Aiser juga harus lumbang Dan bahkan Inelnya langsung Membakar juga Tapi grognya Yang harus lumbang juga Oleh seorang Kimi J-nya Lihat Arsnya depan banget sih Dia upset banget Terlalu percaya diri Overgang Fede Tapi lihat Ninja Di satu Rakun Dan Guava Yang mencoba Fokus Tapi ternyata Grogaknya Harus hilang Dan di bawah Meanwhile Lihat Carinya Split push Dan mencoba untuk dapetin turret Keduanya Mungkin di era bottom lane Tapi lihat Dari 3 player Dari Alterigo X Mencoba mengejar Dapet Flameshot kah? Enggak Ternyata Flameshotnya Timingnya pas banget Guava Guavanya terlambat pula Dan Flameshotnya juga Terlalu terlambat Dari Yox Sehingga Masih bisa selamat Masih bisa kabur Siren Esports kali ini Mereka masih punya nyawa Untuk Melakukan Strategi mereka Setelah Mid turretnya gagal Untuk mendapatkan Alterigo X Tapi Alterigo X Mereka gak Diam begitu saja Objektif demi objektif Mereka dapatkan Turtle pun Mereka kantongi lagi Membuat natural mereka Juga semakin Besar Perbedaannya Miss lagi Perlu ketiganya Guava Flicker kabur Dari Jay Tidak mau Keculik Jaynya Tidak ada immortality Dan jauh dari teman-teman Supportnya Patapon juga Belum memberikan Satu tarikan Karena Granger ya Ini kalau misalkan Dapet Grangernya Dan Grangernya mati Tapi ternyata Baru diomongin Dan Flicker ternyata Bukan Dia menggunakan Flicker untuk mendorong Seorang kajanya Tapi lihat Gua Panya mati di cover Dengan sekebaik Acernya juga harus tumbang Master didapatkan Yoxya mencoba untuk Mengharap serang hinel Langsung dikejar lagi Pai nya juga masih bisa Survive di arah Bottom lane Dan Jaynya gak punya flicker Dan tidak ada Source ultimate lagi Oh oh Gagal melakukan inisiasi dari Siren eSports Patapon Surprise Maju ke arah depan Tapi sayangnya Gagal untuk melakukan Define Judgement Malah dia terpikup Tapi di arah Midline ini bakal menjadi bahaya Karena Aluminionnya Hasil diansurkan Hinal Immortal Ini juga pecah Arah top lane Bakal menjadi fokus Bagi tim alter ego Pula Karena Kata pulutnya Udah jalannya di arah Top lane Jadi Molina Dan jadi Molina Berani banget Maju ke depan Disarat Masih hidup dong Jaynya Tapi Turretnya juga didapetin Diaramita yang juga dapet Diat damage dari seorang fans Yang sudah cukup menyakitkan Dan belum mendapatkan Dengan phantom stepnya Ini bakal menjadi game Yang sangat amat sulit Untuk Siren eSports Tapi kalau misalkan comeback Mereka Gokil banget sih Dengan menggunakan flicker Tadi Dari kajanya Tapi ternyata Langsung didorong ya Langsung diusir Cuma pake flame shot loh Bingung dia mau narik mana Langsung Iya Jadi kebingungan Dan Padahal Ini juga kajanya Udah Mencoba untuk melakukan sesuatu Leading time udah dimiliki Dia bisa Terus-terusan Untuk nge-define judgment Tapi di sisi lain Kali ini Dari Luavanya udah sakit Dia udah punya Dental Damagenya udah jadi pure Semakin Masuk lagi Dan Arah top lane mid lane Semuanya Cepet banget bagi al-trigo Untuk mereka Dapatkan Irony Squad Mencoba untuk mendefense Tapi arsnya Berani banget Maju Karena belakang Menjadi Ultimate decoy Atau pengalihan Isu Jadi pengalihan Dan lordnya udah mulai Separuh Tapi terjadi peperangan Disuruh Wadzat dikeluarkan oleh Pai Amstabem Terima kasih Terima kasih Dan Lord yang pertama didapatkan Oleh tim Alterygo X masih di bawah menit 12 Masih 30 detik lagi Dan karena teman-teman dari Seller Sports juga akan hidup Dalam 30 detik, kurang dari 30 detik bahkan Mereka lebih mengamankan Lord yang pertama Terlebih dahulu dan langsung nge-pull juga Di arah mid lane, sudah mulai jalan Lordnya Dan agak sedikit miss Molina musuhnya mengenai Seorang Gineo Ini harus di-defense Dan harus dimanjuin juga di arah bawah Sama Pai-nya Dari Grok-nya Coba untuk di arah slotnya mati Cukup enteng harusnya, masih cukup empuk Molina beatsnya Lagi-lagi ada damagenya, cukup besar Kebakar fansnya di arah belakang Tapi legendary didapatkan Satu hero harus tumbang dari tamusnya Yinel, sudah tidak ada viraga armor Tidak ada flicker, hanya fans saja Yang menggunakan flicker dan Oh, Patapan juga masih ada Tapi yang ditarik malah Arsar jalan pendidikan yang kamu tarik Buruk aja Oh my God, Pai-nya Masih ada immortality juga Tapi kena kami gagil didapatkan Oleh seorang J Dan mencoba untuk bertahan Lagi sanity digunakan oleh Hinel, tapi untuk apa? Belum ada minion Masih cukup berani Tunya Holy Willing terus-terus di pop-up Sehingga Pai-nya juga masih berani Dive, gue juga masih Akan menjadi Dayang-dayang dari Guava Yang kali ini bergerak ke arah bottom lane Oh, pecah dong Terus terhadap Turen Gord-nya, oh my God Grok-nya harus hilang Terbakar oleh damage dari Kimi Dan masih bisa ditahan Oke Luar biasa, luar biasa Masih bisa ditahan Dan dipaksakan mundur Immortality-nya pecah Walaupun tadi salah narik Kajanya, tapi Ternyata Arsar juga Harus ditumbangkan Berhasil Semuanya udah all out langsung Dan tentunya Guava Katanya kalau sama Dua ladies aja gak cukup Dia butuh batu-batuan Yang ikut sama dia juga Dua ladies tuh Maksudnya ini ya Rafaela sama Nana sama Rafaela Oke Dua ladies Dan semuanya udah mulai bergerak lagi Karamitan Alter Ego X Mereka gak mau kehilangan Momentum ini Ini udah gamenya Mereka sebenernya Tapi kalau sampai Dikambekin sama Karne Potsinya jadi lebih berhabet pula Tapi mulai saling merasa Sama lain patah Pond terkena damage Yang begitu sakit Sonata dikeluarkan Guava memberikan Peringatan tembakan Lah, sisanya itu dikeluarkan Hinel Liat damage ya Oh my God Gede banget Terutama pasti Jarinanya udah gak ada Dan Arsia dipaksakan untuk mundur Tapi lihat dari kajanya Belum menarik siapapun Dan lebih milih untuk Dev lagi nahan lagi Ars masih cukup pede juga Guava-nya Cukup menyakitkan Belum ada flicker dari kajanya Ini kalau kajanya dapetin Seorang Guava ya Kalau Guava-nya ditarik Sama patahpon Tapi dan Ternyata gak Patahponnya harus mati Dan Arsia ada fire missile juga Arsia cukup berani juga Dengan regeneration yang cukup besar Menjuntuk maju lagi Dengan koris kemasnya Tapi ternyata Davis dari karinya Sudah mulai menyakitkan Mendapatkan satu lagi Dan dipaksakan untuk mundur Lagi dan lagi Kembali dipukul-pukul oleh Siren Esports Dan Rupanya Dini Alterigo gagal untuk Melakukan gemuran terhadap Base-nya Tapi at least Ini ngebuat tim Sarni Sampai harus menghadapi Super Minion Dengan kehilangan Tiga turret inner Yang mereka miliki Iya karinya Kelaperan Keriuk-keriuk perutnya Dan dia langsung makan Semua yang ada di depannya Dari mulai Minion Jungle-janggle Dan bahkan hero-hero Dari Alterigo X Benar Posisi endingnya juga Sudah banget kali ini Alterigo buat Ngefokusin ke arah Fance dan juga Jay yang Posisi endingnya juga Sangat-sangat tepat Oh-oh Pai masih ada immunity juga Lihat Fance-nya Uuuuh Udah mulai sakit Damagenya dari karinya Ada dua damage dealer Kali ini Dari tim Siren Dengan item Yang menuju ke arah Thunderbelt Atau mungkin Item Sayap ya Queen's Wing Queen's Wing Kita lihat juga Banyak sekali Pilihan menu Dari item-item Yang ada dari teman-teman Iya tapi pilihannya Udah disesuaikan Dengan apa yang diinginkan Atau apa yang dibutuhkan Mereka Untuk melawan Lawan mereka Oh sayap ternyata Budaya Sama-sama memiliki Cooldown Dan lebih milih untuk Ya itu dapat Lifestyle tambahan juga Dari karinya Pemilihan teman-teman Cukup bagus Di atas menit 12 Lordnya Mau dikontes kayaknya Coba untuk maju lagi Patapon sudah ada Flicker Jika menuju Untuk menarik aja Dan ada di Tiano Dan ada Tiano Wildcat juga Dan bahkan ada Modena Fliss Api dia terbakar Pataponnya juga harus Tumbang Sayang sekali Emo saling dia pencetap Api dia Damage yang terbesar Dari seorang Granger Walaupun ada Satu damage juga Dari Yox-nya Siap Lex Dan sekarang Untuk lini depannya Patapon Hasilnya tumbang Terbuka sekali Untuk mengamankan Lordnya Cukup lama Ini Lord menit ke 16 Belum maksimal Tapi tentu Bisa membantu mereka Untuk masuk Ke base Menit saran Hinal tertinggal Seorang lini Masih bisa kabur Ngelas insanity Coba untuk mengamankan Dirinya Tapi datang Lapai Wildcat sudah dikeluarkan Kali ini Hinal Harus gila ini Mortalitinya Dan tentunya Nyawa dia pula Karena ini Kudak-kudak Terus Pay-nya Pun mendapatkan Kill atas Hinal Ini kemungkinan Untuk menang Benar-benar Semakin kecil Dari tim Siren Terkena Sat Dia damage-nya Gede banget Dan stroke-nya Mengamankan Seorang C Dan tentu bertahan Juga terkena Sat lagi Fansya Coba untuk Flicker Karena belakang Phantom Tapi lihat Satu hit lagi Dalam di flicker Sama Gua-fine-nya Gak bisa This is the end Dan tampaknya Alter Ego X Yang akan mengamankan Game yang ketiga Dan ini WC juga sudah mulai masuk Bersama Lordnya Dan langsung Flicker Cry Baby Cry Nelah dia Alter Ego X Yes Dan Alter Ego X Mereka berhasil Menggencarkan Melumbuhkan Dari Si Terima kasih telah menonton